Saya akan membawakan renungan berjudul Kiss of Death. Ciuman maut. Apa itu ciuman maut? Bapak Ibu kalau membaca Kiss of Death, di pikiran Bapak Ibu Saudara semua apa kira-kira? Ciuman maut itu apa sih? Mungkin kalau kecelakaan maut kita tahu ya. Kalau kecelakaan maut itu mengakibatkan seseorang atau lebih meninggal, mati. Tapi kalau ciuman maut berarti apa? Apakah ciuman yang menyebabkan seseorang mati? Atau mungkin ada seseorang yang di pikiran Bapak Ibu sekarang yang siapa yang melakukannya ini? Siapa Bapak Ibu Saudara? Pada tahu semua ya. Terkenalnya seperti itu ya. Yudas itu bukan tokoh Alkitab yang disenangi atau yang populer. Bapak Ibu mungkin pernah enggak menemukan nama seorang anak yang baru lahir di nama Yudas? Atau mungkin nanti rencana anaknya mau dikasih nama Yudas? Pernah tahu enggak? Mungkin kalau di luar negeri ada ya, Jude gitu ya. Tapi kalau di Indonesia Yudas kayaknya jarang ya. Atau mungkin enggak ada. Bahkan kita enggak tega mau kasih nama hewan peliharaan kita atau anjing atau kucing kita itu Yudas. Sampai binatang aja kita enggak tega kasih nama Yudas. Saking buruknya, kehidupan akhirnya itu buruk. Padahal Yudas itu di Alkitab banyak. Bukan cuma Yudas, Iskariot. Ada Yudas Tadeus itu murid Yesus juga. Ada saudara Yesus juga namanya Yudas. Dan lain-lainnya. Tapi gara-gara satu Yudas yang Iskariot ini, yang berasal dari Kariot ini, nama lain Yudas yang lain itu tercemar. Kelakuan satu orang bisa mencemari semua yang lain. Dan kalau satu orang Kristen berbuat sesuatu hal yang buruk, itu juga mencemari orang Kristen yang lain. Wah Kristen itu kayak gitu. Nama Yudas itu diambil dari Yehuda. Ibraninya ya, Yehuda. Yehuda itu artinya bagus. Terpujilah nama Tuhan. Nah kalau Yehuda banyak ya, kita temui ya. Ada namanya Yehuda ya. Saya pernah kenal seseorang namanya Yehuda. Artinya itu ternyata sama dengan Yehudas ya. Terpujilah nama Tuhan. Saking antinya sama nama ini, juga kadang kita manggil teman kita yang jahat, atau yang menghianan kita, oh dasar Yudas. Nah gitu ya. Dan keempat Injil ini, ternyata membahas tentang Yudas. Artinya apa? Artinya perbuatannya itu sangat mengena sekali. Dan sangat penting untuk kita lihat. Namun dari kisah Yudas ini yang akan kita bahas, kadang kita itu tidak menyadari. Beberapa hal yang mungkin terjadi pada Yudas, itu juga ternyata terjadi pada diri kita. Berikut adalah pernyataan yang dapat menjadi bahan introspeksi diri kita masing-masing. Yang pertama adalah kita itu bisa memalsukan hubungan kita dengan Kristus. Matius 26 ayat 20 sampai yang ke-22. Kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membacanya bersama-sama Matius 26 ayat 20 sampai 22. 3, 2, 1. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan kedua belas murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Ya ini suasananya sedang makan malam, mungkin sedang guyon, sedang ngobrol, tapi tiba-tiba Yesus bilang, sesungguhnya, sak jane, ya kalau bahasa Jawanya, seseorang dari kalian itu ada yang mau menghianati aku. Kaget gak kira-kira? Bayangkan ini misalnya, Bapak Gembala dengan para PKS ya, sedang berkumpul makan ya, habis rapat gitu ya. Terus sedang ketawa-ketawa, tiba-tiba Pak Gembala bilang, salah seorang dari kalian akan menghianati aku. Wah, gimana yang lainnya? Kaget kan ya? Syok banget. Gak menyangka, kok sampai Yesus bilang kayak gitu? Sampai mereka bilang, bukan aku kan Tuhan? Bukan aku kan Tuhan? Bahkan Judas yang ada di situ, dia juga nanya, bukan aku kan Rabi? Nah kalau kita lihat di ayat berikutnya, memang beda sendiri ya. Yang lainnya bilang, bukan aku ya Tuhan. Tapi Judas bilang, bukan aku ya Rabi. Ternyata dari situ kita bisa tahu, Yesus itu hanya sebatas Rabi buat Judas. Tidak, bukan Tuhannya. Nah, saya yakin gak ada muridnya yang mau menghianati Yesus, tapi ada satu muridnya yang sudah merencanakan, dan Yesus tahu. Tapi Judas tetap bertanya, itu bukankah suatu hal yang munafik? Dia tahu, Yesus tahu. Tapi dia tetap tanya, bukan aku ya Rabi. Judas bisa membohongi yang lainnya, bisa berpura-pura, punya hubungan yang baik dengan Yesus. Murid-muridnya yang lain gak ada yang tahu sampean, selama tiga tahun mereka bersama-sama, tidak pernah menyangka Judas akan seperti itu. Tapi Judas gak bisa menipu Yesus. Sejak awal, Yesus itu tahu, dan dia tetap pilih Judas, untuk menggenapi rencananya. Jadi kalau ada yang bilang, Judas ini berjasa loh, di pengorbanan, di penebusan, bukan Judas yang berjasa, yang pilih Yesus. Yesus tetap berdaulat. Yesus berdaulat, Allah berdaulat, dan memilih Judas. Dia bisa mengubah kejahatan, menjadi kebaikan. Nah, Judas ini, luarnya baik, kita akan melihat sedikit ke belakang, sebelum Judas menyerahkan Yesus. kelihatannya rohani, dan saya yakin dia sudah dibaptis oleh Yohanes, dia menyatakan pertobatannya, dan bahkan dia melakukan semua apa yang murid lain lakukan juga, pelayanan bersama dengan Yesus, bahkan dia mendengar kotbah yang paling luar biasa, yang terkenal, kotbah di bukit, dan dia juga mendengar perumpamaan-perumpamaan, perumpamaan anak hilang, perumpamaan domba yang hilang, tapi seorang yang seperti Judas, yang dikelilingi oleh orang yang sangat rohani, bahkan dipimpin oleh Yesus sendiri, yang terekspos terus dengan kebenaran firman Tuhan, bukannya bertobat, malah semakin tidak percaya. Terbukti waktu di Yohanes 12 ayat 6, waktu perempuan mengurapi Yesus dengan minyak wangi, Judas itu komen, mendingan minyak wanginya dijual, uangnya dibagi-bagiin saja kepada orang miskin. Baik tidak kelihatannya? Kelihatannya baik. Tapi sebenarnya dia ngomong begitu itu punya maksud, dia bukan memperhatikan nasib orang miskin, tapi dia memang pencuri, dasarnya pencuri. Yohanes juga bilang, dia seorang pencuri, dia sering mengambil uang yang disimpan di dalam kas yang dipegang. Jadi sangat penting sebenarnya kita mendengar firman Tuhan, lebih penting lagi kalau kita percaya dan menerima firman Tuhan itu. Karena sering dengar belum tentu kita percaya, belum tentu kita menerima, dan belum tentu kita berubah. Orang baca Alkitab tiap hari, belum tentu berubah kalau dia tidak percaya dan menerima. Dan Judas itu melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Bayangkan dia lihat Yesus jalan di air. Kalau kita lihat saja sudah wow. Dia meneduhkan badai, Judas juga lihat. Ngasih makan lima ribu orang juga Judas lihat. Mujizat yang luar biasa, yang tidak biasa-biasa. Menyembuhkan orang sakit. Bahkan membangkitkan orang mati. Tidak ada yang bisa seperti itu selain Yesus. Dan Judas lihat. Tapi anehnya dia sendiri tidak izin. Yesus mengadakan mujizat untuk mengubah hatinya. Judas lihat orang banyak datang kepada Yesus. Dia lihat sendiri bagaimana Nicodemus itu mengalami kelahiran kembali. Dan kemudian punya hubungan yang baik dengan Allah. Dia lihat sendiri Sakeus turun dari pohon. Bertobat dan menjadi pengikut Kristus. Tapi dia sendiri tidak pernah datang kepada Kristus. Lebih hebat lagi Judas juga dikasih kuasa. Bahkan sama Yesus untuk apa? Untuk berkotbah. Untuk menyembuhkan orang sakit. Untuk membangkitkan orang mati. Kuasa ini diberikan kepada semua muridnya. Termasuk Judas. Tapi anehnya dia tidak jadi sama seperti rasul-rasul yang lain. Mungkin kita bisa jadi seorang jemaat yang sangat rajin. Ibadah rajin. Hari minggu dari pagi, subuh sampai malam disini terus. Tapi kalau kita hanya membangun koneksi dengan Tuhan. Tanpa kita benar-benar terkoneksi dengan pribadi Tuhan. Yaitu sama dengan Judas. Hati-hati. Kita harus selidiki hati kita. Benar gak nih? Aku melakukan ini karena apa? Judas selalu ada di sisinya Yesus secara fisik. Tapi hatinya tidak. Dia gak pernah kenal Yesus. Dia cuma tahu aja. Dia ngeliat semua mujizat. Dia tahu mujizat yang Yesus lakukan. Dia berusaha konek sama Yesus. Tapi hatinya tidak. Dari awalnya memang Judas itu bukan orang percaya. Bukan awalnya dia percaya terus tiba-tiba dia menghianati. Tidak. Tapi dari awal Yesus tahu dia bukan orang percaya. Itu sama seperti yang dikatakan Yohanes tentang anti-Kristus di Yohanes 2 ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Sebuah ayat yang serius yang harus kita renungkan. 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi kita mesti tanya terus pada diri sendiri. Mungkin awalnya motivasi kita benar mengikut Yesus. Tapi mungkin tengah jalan bisa goyang. Kita harus terus tanya apakah aku benar-benar pengikut Yesus yang sejati. Atau yang palsu kayak Judas. Kemudian pernyataan yang kedua. Yang kita harus lihat juga pada diri kita. Kita bisa membuat Yesus itu patah hati. Yesus waktu itu membasuh kaki murid-muridnya. Itu juga termasuk Judas loh. Judas juga dicuci kakinya. Padahal Yesus tahu Judas itu bakal menghianati dia. Kalau kita jadi Yesus gimana? Mau gak nyuci kakinya orang yang akan menghianati kita? Boro-boro ya. Kita mau doain dia aja memuales banget. Tapi Yesus tidak seperti itu. Yesus tetap memberikan kasihnya yang sama kepada murid-muridnya semua. Dia gak diceng. Gak dibedakan. Gak di pupuk bawangkan. Dan Yohanes itu menuliskan lebih detail mengenai ekspresi Yesus. Waktu malam pascah, waktu mereka lagi makan bersama dengan gembira. Tiba-tiba Yesus ngomong tadi ya. Satu dari antara kalian akan menghianati aku. Di situ dikatakan setelah Yesus berkata demikian. Ia sangat terharu. Terharu di sini kayaknya cuman gak terlalu gimana ya. Tapi waktu lihat terjemahan aslinya. Artinya troubled in spirit. Kata yang sama juga digunakan waktu Yesus itu berdiri di depan kuburan Lazarus. Waktu itu dia sedih hati banget. Dia menangis dan troubled in spirit. Sama kata yang digunakan. Jadi waktu dia ngomong, aku berkata kepadamu. Sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dia dalam ekspresi yang sangat sedih. Sangat sakit hatinya. Dia sedihnya bukan karena mau disalib. Bukan. Tapi karena Judas. Yesus patah hati karena Judas itu gak pernah mengasih Yesus sejak awal. Seperti murid yang lainnya. Yesus patah hati karena Judas ambil keputusan yang akan menyebabkan dia itu terpisah dari Allah selama-lamanya. Yesus patah hati karena Judas itu gak mau terima cintanya Tuhan. Pengampunannya Tuhan. Berkali-kali Tuhan itu ngasih clue. Ngingetin. Sebentar lagi ada yang mau menyerahkan aku. Itu berkali-kali. Tapi dia kok gak nyadar gitu ya. Yesus broken heart. Waktu orang-orang pikir mungkin Judas ini sahabat karibnya Yesus. Murid yang dikasihi. Tapi ternyata justru malah musuh terbesarnya. Mungkin kita pernah merasakan yang seperti itu ya. Dihianati, dikecewakan. Biasanya kalau merasa kecewa atau dihianati itu sama orang yang jauh apa orang yang dekat. Pasti yang dekat ya. Saya kira dia teman komsel yang baik. Ternyata dia suka ngutang. Saya kira dia PKS yang rohani. Ternyata. Saya kira dia gembala yang diurapi. Atau dalam keluarga mungkin. Dengan anak, dengan orang tua, dengan menantu. Dengan siapapun dalam keluarga kita. Kita lebih gampang merasa kecewa. Lebih gampang merasa dihianati ketika ada hubungan yang dekat. Dan itu yang terjadi sama Yesus. Karena dekat dengan Judas. Dia mengasihi Judas. Yesus merasa sakit. Sakitnya itu di sini. Dan Yesus selama tiga tahun itu tahu loh. Yesus selama tiga tahun bersama Judas itu tahu. Tahu. Nanti dia akan menghianati. Tapi dia terus kasih sama Judas. Sama sekali dia enggak bedain sama murid yang lain. Judas bisa nipu orang lain. Tapi Yesus tidak bisa ditipu. Waktu banyak pengikut Yesus yang ditegur keras oleh Yesus. Karena mau ikut Yesus cuma mau kenyang tok. Akhirnya kan banyak yang pergi meninggalkan ya. Perkataan ini keras. Terus Yesus nantang semua muridnya kan. Kamu enggak sekalian pergi. Tapi enggak ada muridnya yang pergi kan. Itu termasuk Judas. Setia. Keliatannya setia. Dan setiap kali kita keliatannya setia. Tapi kalau kita menghianati Yesus. Itu akan membuat Yesus patah hati. Waktu kita malu mengakui Yesus di depan orang. Malu mengakui iman kita. Itu membuat Yesus patah hati. Waktu kita menolak keselamatan yang ditawarkan. Itu membuat Yesus patah hati. Waktu kita menomor satukan yang lain. Selain Tuhan. Itu membuat Yesus patah hati. Sengaja kita enggak taat. Itu juga membuat Yesus patah hati. Bukankah kita sering melakukan itu? Lalu bedanya apa kita dengan Judas? Tapi jangan khawatir. Hal yang buruk sekalipun. Tuhan bisa ubah jadi kebaikan. Kita bisa saja pura-pura punya hubungan dengan Kristus. Kita bisa sering menyakiti hatinya. Tapi ingat. Ini pernyataan yang penting. Kita tidak bisa menggoyahkan kasih Kristus. Katakan amin. Amin. Kita tidak bisa menggoyahkan kasih Kristus. Sebagai mana kita jeleknya. Sebagai mana kita tidak setianya. Kita tidak bisa menggagalkan kasih Kristus. Judas bisa hidup sepanjang pelayanannya bersama dengan Yesus. Itu juga karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita jadi Yesus sudah kacau itu Judas ya. Dia punya kuasa untuk bikin hal yang buruk terjadi di atas Judas. Tapi dia enggak lakuin sama sekali. Dia mau kasih kesempatan untuk Judas itu bisa bertobat. Semuanya itu pilihan. Yohanes 13 ayat 23. Waktu makan malam pasca itu. Judas dikasih tempat kehormatan di sebelah kirinya. Saya akan bacakan Yohanes 13 ayat 23. Jawab Yesus. Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti. Sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian. Ia mengambil roti dan mencelupkannya. Dan memberikan kepada Judas. Biasanya kalau tamu yang dihormati. Itu duduknya di sebelah kiri. Kemudian Tuhan rumahnya akan mencelupkan makanan. Mencelupkan roti dan memberikannya kepada tamu yang terhormat. Dan itu dilakukan Yesus kepada Judas. Sampai akhir. Sampai waktu Judas mau pergi. Menyerahkan Yesus. Yesus masih menunjukkan bentuk kasihnya. Melalui sepotong roti itu. Dia mau bilang. I love you Judas. Aku mengasihimu Judas. Tapi dia menolak. Dia mengubah pikirannya. Dan dia dirasuk iblis. Dan dia pergi. Kepada imam imam besar. Orang-orang farisi yang mau menangkap Yesus. Bahkan ketika Yesus akhirnya pergi ke taman Getsemani. Dia berdoa. Untuk murid-muridnya. Termasuk Judas. Kurang apa coba kasihnya Yesus. Luar biasa saudara. Kasih Yesus besar sekali. Yesus selalu kasih kesempatan kepada Judas untuk bertobat. Untuk berbalik dari hatinya yang jahat. Kasih karunia Yesus itu berlimpah banget. Kalau Yesus sayang sama Judas. Yang jahatnya minta ampun. Apalagi terhadap kita. Dia sangat jauh melebih. Apa yang dapat kita pikirkan. Sangat cinta sama kita. Bahkan nyawanya aja dikasih kepada kita. Waktu Judas di taman Getsemani dia datang. Bawa pasukan. Mau tangkap Yesus. Dia greeting sama Yesus. Salam Rabi. Dia mengulangi kata Rabi. Judas yang sudah sampai dikasih clue seperti itu. Masih dikasih kesempatan untuk bertobat. Dia tetap tidak mau bertobat. Buat Judas Yesus hanya sebatas Rabinya. Gurunya. Bukan Tuhan yang dapat membuat dia selamat. Bukan Mesias yang akan menyelamatkan. Dia tidak percaya. Sangat aneh bukan? Ini kelompoknya Yesus yang paling dalam. Dan dia mencium Yesus after death. Dia mencium itu biasanya untuk menunjukkan kasih. Masih sayang, afeksi. Kalau di terjemahan lain malah dikatakan mencium dengan erat. Artinya apa? Bukan hanya sekedar teman. Tapi benar-benar karib. Sahabat yang karib. Ada yang mengatakan juga he kissed him repeatedly. Berulang-ulang. Jadi benar-benar disayang kelihatannya. Sama Judas. Dan Judas memberikan case of death. Ciuman maut. Untuk siapa? Mungkin kita pikir untuk Yesus. Tapi ternyata tidak. Ternyata ciuman maut itu bukan untuk Yesus. Tapi untuk dia sendiri. Pada akhirnya apa? Yang mati siapa? Judas. Yesus bangkit. Bahkan setelah digituin aja ya. Setelah dikasih ciuman. Yesus masih ngomong gini. Di Matius 26 ayat 50. Boleh dilihat ya. Kitab Bapak Ibu Saudara. Hai teman. Untuk itukah engkau datang? Wow. Teman. Sudah mengkhianati masih dipanggil teman. How great is his love. Besar banget cintanya buat Judas. Sampai pada akhirnya Judas masih dicintai. Ada yang bertanya mungkin. Kenapa kok Judas gak dihalangin aja? Supaya gak mengkhianati Yesus. Jawabannya simple. It's a free will. Itu kehendak bebas. Itu jawaban yang sama juga. Waktu ada yang bertanya. Kenapa kok Adam Hawa dibiarin jatuh dalam dosa? Itu kehendak bebas. Tuhan gak ciptain robot. Tuhan kepengen. Waktu Tuhan kasih. Cintanya yang besar. Manusia tuh mau respon. Cintanya. Bukan karena dipaksa. Tapi mau pilih. Untuk merespon. Maukah kita merespon cintanya Tuhan? Katakan amin. Yes, amin. Seandainya Judas milih bertobat nih ya. Mungkin ceritanya akan beda di Alkitab. Tapi kehendak Tuhan. Tuhan yang berdaulat. Penebusan tetap akan bisa dilaksanakan. Entah bagaimana caranya. Kita gak tahu. Karena itu tidak terjadi. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini pilihannya Judas. Kenapa kok dia tidak mau bertobat? Matius 26 E 24. Yesus berkata. Celakalah orang yang olehnya. Anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu. Sekiranya ia tidak dilahirkan. Yesus tuh kayak nyesel banget gitu. Kasian banget sama Judas. Kenapa kok Yesus bilang gitu? Karena manusia yang percaya Yesus itu kan lahir dua kali. Lahir fisik. Lahir rohani. Kemudian mati satu kali. Mati fisik. Tapi akan hidup kekal selama-lamanya. Tapi orang yang gak percaya. Dia lahir satu kali. Matinya dua kali. Lahir fisik. Mati fisik. Mati rohani. Terpisah dari Allah selama-lamanya. Makanya Yesus bilang mendingan gak usah lahir. Daripada lahir sekali mati dua kali. Judas diperingatkan terus. Dikasih jalan untuk bertobat. Yesus tetap ingin Judas itu bertobat. Dan seandainya Judas itu gak gantung diri. Tapi bertobat. Yesus pasti akan mengampuni saya yakin. Dua Korintus 7 ayat 10. Dikatakan sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sesedih-sedihnya kita. Semenyesalnya kita melakukan dosa atau kita sudah menyakiti hati Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Pasti diselamatkan. Sebaliknya yang Judas lakukan apa? Dia menyesal. Dia gak tahu kalau Yesus bakal dihukum mati. Ternyata. Itu ada di Yohanes. Dia menyesal loh. Kok Tuhan Yesus dihukum mati? Berarti sebetulnya ada tafsiran yang mengatakan Judas itu gak kepengen Yesus mati. Cuman Judas itu kepengen Yesus itu melawan. Waktu diserahkan dia melawan. Dia jadi raja. Otomatis murid-muridnya jadi apa? Kalau dia raja. Jadi menteri mungkin jadi apa. Jadi pikirannya Judas itu menurut tafsiran ini. Judas itu punya rencana politik. Di pikirannya. Dia kepengen berkuasa. Bukan karena uang. Kalau karena uang itu 30 keping perah itu sangat sedikit. Itu cuman seharga menembus budak. Dan Judas tahu Yesus itu most wanted person. Yang dicari oleh banyak orang. Dan sulit untuk ditangkap. Karena pengikutnya banyak sekali. Orang-orang takut untuk menangkap Yesus. Sebenarnya kalau karena uang. Judas pasti akan minta uang lebih banyak bukan? Tapi Judas punya rencana lain. Dan rencana itu tidak sesuai dengan harapannya. Dia berharap Yesus melawan mungkin. Ternyata malah Yesus menyerahkan dirinya. Dan mati. Dia nyesel. Dia bilang aku sudah menyerahkan orang yang tidak bercelah. Yang tidak bersalah. Dan dia akhirnya gantung diri. Itu sangat menyedihkan. Kalau kita sedih. Kita menyesal. Mungkin kita pernah melakukan sesuatu hal yang menyakiti hati Tuhan. Tapi kita benar berbalik. Bukannya malah mundur. Kita pasti akan mendapatkan sukacita. Tapi kalau sebaliknya. Semakin jauh. Semakin dinasehati. Semakin jauh. Itu menghasilkan dukacita. Kematian. Kata Paulus. Betapa indah kasih Yesus. Dan ini kebenaran yang menyegarkan kita Bapak Ibu Saudara. Sebobroknya kita. Yesus itu sayang banget sama kita. Dan kita tidak usah takut. Untuk datang kepada Tuhan. Jujur sama Tuhan. Maukah kita merespon. Kasihnya Tuhan. Allah kita adalah Allah yang setia. He will not betray us. Dia tidak akan pernah mengkhianati kita. Mungkin di hadapan orang lain. Kita bisa memalsukan hubungan kita. Dan membuat Yesus patah hati. Tapi kita harus ingat. Tidak ada yang bisa menggoyahkan kasih Yesus. Yang sangat besar dan mulia untuk kita. Jadi kita selalu bisa kembali datang kepadanya. Terima kasih.